Intro Jadi kalau ditanya apa sih persamaan dan perbedaan dari Universitas Pertahanan atau UNHAN dengan sekolah-sekolah kedinasan lainnya? Kalau untuk persamaannya, dua-duanya sama, baik Universitas Pertahanan atau sekolah kedinasan lainnya, sumber pendanaannya dari APBN, anggaran negara. Namun kalau perbedaannya, kalau Universitas Pertahanan adalah dasarnya, basicnya adalah rumpun ilmu pertahanan. Jadi setiap prodi-prodi atau program studi yang ada di Universitas Pertahanan itu mempelajari ada basic ilmu pertahanan. Nanti setiap alumni Universitas Pertahanan merupakan kader intelektual bela negara. Dia merupakan agen-agen bela negara dimanapun berada, dimanapun dia ditugaskan. Pada saat menjadi mahasiswa Universitas Pertahanan, sebelum memulai pendidikan di Universitas Pertahanan, para mahasiswa Universitas Pertahanan mengikuti latihan dasar bela negara. Jadi mereka dilatih, diberikan martikulasi tentang ilmu bela negara, termasuk bagaimana dia harus meningkatkan cinta tanah air, termasuk juga ada latihan-latihan semi-militer untuk melatih keterampilan para mahasiswa Universitas Pertahanan. Mahasiswa Universitas Pertahanan akan diberikan martikulasi dasar tentang bela negara. Di situ nanti dia diajarkan bagaimana dia bela negara, cinta tanah air. Karena nanti setiap alumni mahasiswa Universitas Pertahanan adalah kader intelektual bela negara. Dia menjadi agen-agen bela negara dimanapun dia berada, dimanapun dia ditugaskan. Itulah yang membedakan antara sekolah kedinasan dengan Universitas Pertahanan. Mahasiswa Universitas Pertahanan juga merupakan think tank pemikir-pemikir strategis tentang pertahanan untuk masukkan pemikiran-pemikirannya tersebut untuk Kementerian Pertahanan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.